musik dan menggunakan pengurus khususnya pengurus DPP juga ada pengurus DPC di Jabodetabek kebetulan disini ada DPC Kota Tekasi DPC Kabupaten Tekasi DPC Kota Tekas DPC Kota Tekas DPC Kota Tangsel nah saudara-saudara gini kita ini adalah ada akurat dan ada para regali dalam urusan DPC Kota Tekas yang memang baru kita tentu kalau lebih 1,5-2 bulan yang lebih baik nah di dalam meneran dasar anggar wapak tangga apabila ada kita wajib menerangkan di LDL jadi saya mengikuti LPA Gas masuk dari keputusan LPA Gas teman-teman saya sebut LPA Gas pertemuan jadi dua kali, kalau LPA gas tiga kali gas lebih pendek tapi tiga kali ucap ya kan kita mulai, video aja siap ya? siap siap oke semua ya mas Ser Nobel GAS 22 MBk m Takngsi ketiga pullsip began agar kita tetap tan cup salam kita bergerak dengan nama agar kita tetap tak cepat jadi harus bergerak harus taktis harus bundi cipat Apapun kegiatan itu, baik kegiatan diri, kegiatan be Squad, kegiatan melalui, kegiatan kedua, kegiatan, kegiatan. Di Monanya DP, kegiatan, kegiatan, dia masalah dari medo, selalu diri anda lebih Ini selalu, ketika menyerang sepenuhnya, kesukurannya itu sulit untuk menjauh suksesan, duit untuk menjauh kemajuan Ini kiri-kiri yang terlihat, jadi kita lihat setiap hari-hari, makanya kita sangat ada aktivitas, walaupun kita sedang berani, walaupun kita sedang berani, walaupun kita sedang berani, itu adalah kelihatan, dikoli, terus ya. Dan harapkan, lain ini juga tidak sampai di video berani-hari, ya. Ingat, rata-rata kita di sini adalah kumulus, lewat pimpinan pusat. Otomatis, level-nya, standarnya, dikatanya adalah level dengan BD. Kita level dengan BPM, BDPM, itulah kalau kita ada di diurang-urang. Sedangkan kalau diurang-urang daerah, itu level dengan kumulus. 34 provinsi di Indonesia, puji Tuhan, Alhamdulillah, gas walaupun baru satu tahun sudah berdiri di 30 provinsi di Indonesia. Berarti 3-4 lagi, luruh provinsi, ada. Ketua gas, ya. Kita yang akan mengambilnya, entah kapan. Jabatan saya ikut sementara. Hanya sekedar di kita. Kalau Allah Tuhan lantukan ke tahun depan, mungkin Tuhan lantukan apa yang lantukan di jabatan ini. Supaya dia mendekat. Innallahallah, saya ingin. Allah menentukan apa yang dia mau. Ya, jadi kita bisa lawan. Ini kita yang penting. Di saat kerja membesarkan organisasi, nanti Tuhan akan melihat kejahatan dalam kita. Dan Tuhan akan memberikan apa yang sudah kita berikan kepada organisasi. Baik menteri, baik moral, baik ketaga, baik pikiran. Tuhan tidak akan kita tidur. Melihat hambanya yang cinta pada organisasi. Kenapa organisasi luar gas dan kekuatannya? Karena di dalam organisasi gas, kita semua menjadi kenal. Di dalam organisasi gas, yang tadi kita tidak dekat menjadi dekat. Yang tadinya biasa menjadi saudara. Itulah hebatnya kekuatan organisasi gas. Di antara 30 provinsi, hampir 90% saya tidak kenal dengan mereka. Tapi mereka percaya, begitu saya ceritakan dengan gas. Beliau melihat kegiatan-kegiatan gas di... Padukut. Padukut. Padukut, paling sakit di dunia adalah juga ya. Itu dia melihat mungkin gas luar biasa. Gas bukan ornas abal-abal. Bukan ornas asal-asal. Walaupun baru satu tahun. Tapi kegembangan kita sangat cepat. Pesat-pesat ke atas itu. Padahal. Begitulah. Ambilah. Tidak untuk provinsi, kita tidak langsung. Kita sudah dapatkan. Tinggal pas provinsi lagi. Mana seburna. 34 provinsi. Agak gas di seluruh provinsi Indonesia. Begitupun penguatan pertama dia. Dari 916 provinsi se-Indonesia. Kita sudah ada 101 DPC penguatan pertama dia. Dari Sabang. Yaitu Aceh. Sampai Merauke. Padua. Kita sudah ada. Baik DPD maupun DPC-DPCnya. Seperti Indonesia. Itu suatu negara. Dari Tuhan. Apa-apa sahabat biasa. Kita tentu bersyukur. Dan kita tetap bekerja keras. Demi rakyat Indonesia. Demi keadilan. Demi kemakturan. Demi kesejahteraan. Dan demi keadilan hukum. Yang lebih baik. Jadi teman-teman kalian. Jadi teman-teman kalian. Kekuatan gas. Siapa di belakang gas. Tanya pertanyaan. Tanya pertanyaan. Dari beberapa DPC. Untuk ada pertanyaan. Melitik. Dan melitik saya. Siapa sebelahnya. Sebenarnya di belakang gas ini. Karena dia tahu. Luar biasa. Hebatnya gas. Perkembangannya cepat. Bayi baru lahir. Ya. Saya hanya bilang. Di belakang gas. Tidak ada siapa-siapa. Ini adalah kebersamaan. Kekuatan kita adalah. Kebersamaan. Kita tidak punya modal. Kita tidak punya sponsor. Kita tidak punya. Hebat di belakangnya. Tetapi karena kebersamaan teman-teman. Karena persatuan teman-teman. Karena persaudaraan teman-teman. Maka gas akan kuat. Dan sulit dihancurkan. Banyak yang ingin mencoba memecah belak. Banyak yang ingin mencoba menghancurkan. Tapi tidak bisa. Karena gas mengandung kekuatan. Dan atas ingin Tuhan. Bebersamaan kita luar biasa. Saya juga ingin dapat tegasan. Karena apabila pemimpin tidak tegas. Maka organisasi ini. Bisa atau remang-raisi. Apabila pemimpin tidak tegas. Maka organisasi ini. Gampang berjualan. Akan berkiri. Akan berkiraan. Tetapi kalau dia tegas. Maka tetap. Berdiri tegas. Yang penting tetap berdasarkan. Anggaran dasar anggaran orang terakhir. Tidak menganggar anggaran dasar anggaran orang terakhir. Selalu saya kekankan kepada teman-teman, jangan sampai kita melenceng dari ADHRT, karena ADHRT itu adalah penpanduan di dalam organisasi, sama juga dengan kitab suci yang organisasi adalah anggaran dasar, anggaran matanggan. Kita putusinya, teman-teman harus membaca, harus mempelajari, jangan sampai kita keluar dari jalur panduan, anggaran dasar, anggaran matanggan. Teman-teman sekalian, hari ini kita membagikan seragam LBH, ada beberapa jabatan di dalam LBH, yaitu suatu pembina nasihat, ada dua, untuk di awas. Seperti tidak ada yang jadi hanya pembina nasihat, di bawah itu ada DREKUR secara turut karya, seperti di dampingi juga beberapa OJ DREKUR, lalu sekretarisnya Pak Denny Pak Yudin, di dampingi juga beberapa sekretaris, lalu semula juga Kedahara. Kedaharanya hari ini memang cepat juga saya undang, tapi kemudian selihat itu aja, tinggal kalau masalah tiga kali saya share ya. Kedaharanya hari ini adalah hal yang menurus harian daripada lembaga Bajuan Hukum. Sedangkan untuk mempandu juga-juga saya sudah ada beberapa paralegal, kita sudah ada 50 paralegal dari Indonesia, bagian di Jakarta. Di daerah-daerah juga sudah ada paralegal, Jawa Timur, Jawa Tengah, Agendari, Pulauan Riau, orang salah ya, beberapa daerah sudah ada paralegal. Dari yang kemarin dia ikut secara virtual, secara zoom. Dia sah menjadi paralegal karena sudah mengikuti melaksanakan pendidikan dan latihan paralegal yang kita lakukan pada satu hari, tambah 25 jam lebih lalu ya. Nah, kalau sudah jadi paralegal, maka tugas-tugasnya, utamanya adalah membantu tugas-tugas dengan acara, atau tugas-tugas para advokat. Jadi dia tidak bisa mendiri sendiri, harus tetap di bawah, paling hukum advokat. Walaupun memang benar paralegal memiliki keundang-keundang sendiri, advokat memiliki keundang-keundang sendiri, tetapi tugas utamanya adalah membantu para advokat. Apalagi kalau para advokat di daerah tersebut tidak ada ya, maka tugas utamanya ya, bulan itu tetap bertugas para advokat. Betul, tujuan yang betulnya para negara. Ya, ada kemungkinan mungkin di suatu daerah yang tidak ada aturan sama sekali, atau para advokat untuk mem-back-up alas alam masalah hukum di daerah tersebut. Sangat banyak di Indonesia ya, beberapa daerah tidak ada sama sekali alam masalah. Jangankan di daerah ya, di Jakarta saja mungkin satu keluarga berbentuk atau satu. Beberapa capatan juga berbentuk atau capatan satu. Kita sudah berbentuk ya, karena satu kemungkinan tidak ada satu kemungkinan. Tidak ada satu kemungkinan. Satu kemungkinan ada dua kemungkinan. Karena di Kuran Indonesia ada beberapa, di Jakarta saja mungkin ada beberapa ratus kemungkinan. Dan itulah tugas utamanya para legal. Tetapi paling tidak para legal itu sudah mempunyai dasar buku yang kuat. Sudah mengerti tentang buku. Sudah memahami tentang buku. Dasar dasar buku dia sudah paham. Dengan adanya pendidikan dan latihan yang kemungkinan kita semua. Nah, nanti akan ada kemungkinan sebenarnya. Tidak ada di Kuran Pahlawan Pahlawan ini. Tidak ada 3 kemungkinan 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 3 kemungkinan. Terus buat saya membantu droite dari 3 kemungkinan dan 3 kemungkinan. Siapa yang mungkin bisa laik pasang dalam kemungkinan 3 kemungkinan 3 kemungkinan 4 overs dalam mauk. Jadi maka kalianion milik yapıyorsun. Situasat bahkan karena organis gold eli saver cents 1000 di MESIEI çalış. Dia2 milik kemungkinan 3 kemungkinan 4 kemungkinan 3 kemungkinan 4 kemungkinan ma sandbox. saya setiap laporan polisi-polisi saya ajak para lega saya ajak para lega, saya ajak para lega saya juga akan mengingat gede-gede aja karena ada waktu gede saya ajak di perpintahan polisi insya Allah di keadaan nanti 3-4 tolak sehingga nanti kalau ada polisi di Polres saya ajak juga anak-anak 3-4 di keadaan lain supaya semua kebahagiaan semua punya pengalaman, klub tak langsung di lapangan baik di Polres, di Mall, dan di Kosek di Kosek juga ada beberapa teman-teman saya cuma ajak yang tahu bagaimana menghadapi sini bagaimana menjadikan laporan bagaimana mengadukan permasalahan kepada polisi itu pun nanti di Penandilan dan juga bagaimana masuk ke peratuan sehingga menghadapi pihak lawan jadi kita bisa takut ya siapapun lawan kita para lega bukan para mutara untuk masuk ke peratuan kuasa tidak pandang ya masuk kecuali nanti ke Penandilan itu perlu dilaparkan kalau sudah naik ke Penandilan kalau dilaparkan kalau mereka harus masuk ke peratuan itu diraparkan di Salah sebelum ada di Penandilan di tiga sih namanya maka berkat kalau mereka masuk ke dalam kekuasaan siapapun kalau kita akan ada kekuatan di bawah kita menang-menanggung sahabat dan kita jadi pengalaman saya ada beberapa kasus berbeda mereka ada cuma 23 pengacara kurang kekuatan jadi kita tampilkan 25 pengacara yang pasti mereka ikuti kita karena ini gak main-main berarti kan selalui kantor hukum ini buat dia tetap punya kekuatan kenapa? karena saya cita-cita saya dari awal kita mendirikan dengan DH yang pertama dalam penjataan pahalaika agar teman-teman punya ilmu punya pengalaman punya kekuatan untuk seorang diri sendiri keluarga dan juga kawan-kawan kita Alhamdulillah beri Tuhan saya bersyukur keinginan saya walaupun ada prikir-pikir yang biasa ya tapi itu pasangnya nantipun banyak yang ingin menunjukkan lagi untuk mengikuti para legal kita harus berbaik kita laparkan dengan umur DPP tahapan yang kita laksanakan tapi saya setiap kembali insya Allah kalau pagi ini sudah kalau maaf kembali kita bisa ada selatan-selatan selalu kita harus tahap kedua ya teman-teman sudah sukses berjalan Alhamdulillah kalau teman-teman cukup bersabar untuk jadinya satu bulan ibu berjalan satu bulan tengah di pagi itu saya setiap hari ngapainan sama si ibu ya sebu-ibu itu bertanggung gitu akhirnya kalau saya nge-drewet kita bisa tiga-tiga sepulang karena saya tahu nih simpan si ibu mana saya juga oh jangan sampai ini ada kemarin 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 ya sampai bulan-bulan kemarin sama seminggu-minggu ya saya sudah tahu yang seminggu palingnya dua minggu itu pun pasti harus saya kontek untuk siapa yang ingatkan jadi terima kasih teman-teman sudah bersabar dan buah dari kesabaran itu nanti teman-teman akan berjalan nah itu mungkin dikasih rejeki dengan ada yang sudah menggunakan agar secas dengan penyakit agar secara jadi lebih sempurna lagi kemarin KTA sudah sempurna tapi lebih sempurna lagi kalau teman-teman sudah menggunakan seragam dan jangan minder jangan tahu begitu ada seragam itu adalah rasa kembangan buat kalian rasa kesalahan buat kalian dan itu adalah kekuatan buat kalian menghadapi siapapun itu sudah menggunakan seragam kita tidak ada rasa takut dengan siapapun dengan general dengan penjabat dengan penjabat sudah mengikuti dan TAN itu mereka yang berjumpa lagi kita kita lima orang pakai seragam ada diatapun ada yang ditutup ada yang ditutup ada apa ini takutan itu pada hasil satu lagi ya kan kalau tutupi camatan camat jati itu dengan Pak Ujia dan sini-sini laman saya laman kalau dia kalau bisa mencabat takut camatnya takut tapi ngumpul itu karena gak apa-apa kita cuman bertanya itulah kekuatan seragam itu hebatnya apalagi seragam kita bukan seragam terhadap mas biasa itu yang menurut teman-teman ingat seragam kita adalah seragam pasal legal seragam apokat bergabung dengan aktivis karena ada logo timbangan itu adalah logo dan logo kekuatan tangan ada logo aktifis itu pun yang benar aktifis tetap berperan di dalamnya tetap ada di dalamnya aktifis adalah jarangnya tingas akunat jarang di dalamnya jadi kita istilahnya koronan preman tapi preman yang mengerti hukum preman yang dibeka oleh hukum preman yang banyak koronan hukum di dalamnya kenapa yang boleh percayaan kita siapa yang kalau percayaan kita kalau persoalan hukum grid akan menjelaskan anaga padahal yang kuat 10 tahun berdiri tetapi koronan hukum yang jarang di tidak ada grid maka di berbual sepertarjakan pada gas yang hanya berusia baru satu tahun jauh di bawah grid grid itu sudah hampir 11 tahun ya apalagi penunda panjang silah 62 tahun begitu pun terserah yang lakukan sudah hampir 20 tahun mungkin ya kita baru satu tahun tapi semuanya luar biasa teman-teman bangga berkabun dengan gas milik kebanggaan teman-teman semua gas ini adalah milik teman-teman semua bukan milik pribadi siapapun teman-teman tetapi yang memenang apabila dia bermain-main dengan organisasi siapapun dia tidak satu komando dia seorang pengharat langsung saya keluargan contohnya tadi pagi-pagi kalau saya ada perikom masuk ada pengharat yang di dalam berdugang daripada menurutkan penatangan yang lain yang mengatakan maka-mata yang kita tanggang maka saya keluargan itu prinsip berjalan lebih baik sedikit kita punya sahabat tetap setia tetap komit tetap solid daripada banyak tapi banyak juga berjalan tapi saya yakin yang hadir pada hari ini meluangkan waktunya jenikas itu adalah orang-orang yang setia kepada organisasi dan organisasi kita yakinlah akan semakin laju akan semakin mangur akan semakin gaya akan semakin lain kenapa kebersamaan kita semua keseriusan kita semua kepada organisasi tapi kalau kita semua pasapun kita semua cuek kita ada semua acu yang tidak peduli pada organisasi tunggu organisasi tidak akan berkembang organisasi akan cepat mati itu pengalaman saya banyak teman-teman saya pengadilan besar punya nama hankatan artis juga dia seorang artis ya kan hancur organisasinya karena apa? tidak pernah teriutinan organisasi tidak pernah dicurangkan seluruh organisasi maka organisasi itu akan berubah organisasi gitu teman-teman ya nagas ini walaupun baru berdiri terlalu di berdua bulan tapi kekuatannya sangat biasa sempakannya tetap terjalin saya mengambil sikap rendah agar organisasi ini jangan diopahamikan jangan dipermainkan karena setiap organisasi apabila dipermainkan maka tidak akan diusaha besar akan diperli selamanya itu jadinya tapi kalau aku ada sedikit mengkriusi pikirkan bagaimana agar organisasi terbesar maka nanti organisasi akan besar-besar you get what you think anda akan capai apa yang anda pikirkan kalau kita berpikir bahwa organisasi ini bisa besar maka kita pun cita-cita kita pun keinginan dan kita juga akan berdiam bekerja untuk organisasi ini bisa besar itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati